Nomor 5 Lingkaran A memiliki jari-jari 14 cm Ini adalah R nya Tentukan sudut pusat dan jari-jari Sudut pusat dan jari-jari Suatu juring lingkaran lain Agar memiliki luas yang sama dengan lingkaran A Nah ini kita gambar dulu ya Lingkaran A itu ini Kemudian memiliki jari-jari 14 cm Ini R sama dengan 14 cm Nah tentukan sudut pusat dan jari-jari Suatu juring lingkaran lain Agar memiliki luas yang sama dengan lingkaran A Wah ini apa maksudnya ini Jadi harus ada yang ketahui sebenarnya Lingkaran yang lain itu jari-jarinya berapa Ya Agar luasnya sama Baik kalau gitu ini akan saya asumsikan saja Ya asumsikan ini adalah R besar Ya dan nanti luas juringnya adalah ini Nah ini luas juringnya adalah ini Ya dengan sudut pusatnya teta Dengan asumsi R besar itu lebih besar daripada R kecil Ya R besar itu lebih besar daripada R kecil Jadi kita mencari rumus umumnya dulu Ya jadi harus salah satu kita tentukan Kita tentukan tetanya atau R besarnya kita tentukan Tidak bisa dua-duanya tidak diketahui seperti ini Ya tentukan sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran Agar memiliki luas sama dengan lingkaran A Jadi yang jelas luas lingkaran A Ya itu harus sama dengan luas juring lingkaran B Ya luas lingkaran A adalah P R kuadrat Pakai R kecil Luas juring lingkaran B adalah teta dibagi 360 Ya kemudian dikali P R besar kuadrat P bisa kita coret Ya maka kita akan dapat perbandingan seperti ini Ya R kuadrat sama dengan ya Jadi P R teta R kuadrat per 360 Seperti ini Ya karena disini terbuka Harus salah satu diketahui tetanya atau R nya yang diketahui Kan gitu Nah tentukan sudut jari-jari Ya tentukan sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran lain Agar memiliki luas yang sama ya Secara konsep ini jawabannya Dan ini bisa dianggap sebagai sebuah rumus Ya kemudian kita asumsikan Ya asumsi Asumsi itu permisalan Ya misalnya R itu 2 kali R gitu misalnya Jadi R nya ini adalah 2 kali 14 yaitu 28 Ya kita nyari tetanya berarti Ya Oke kita nyari tetanya Misalnya mencari R nya juga bisa Dengan diketahui tetanya Misalnya tetanya diketahui berapa 45 atau berapa gitu ya Nah Untuk contoh soal ini saya bikin R nya adalah 2 kali R ya Jadi kita mencari tetanya sekarang Nah R kecil kuadrat adalah 14 kuadrat Ya sama dengan teta Ya atau 14 kuadrat itu kita jadikan 14 kali 14 sekalian 14 dikali 14 ya sama dengan teta Ya ini yang kita cari Ya kali R besar kuadrat Ya R besarnya 28 ya Jadi langsung aja 28 kali 28 Titik itu sama dengan kali kalau di matematika ya Dibagi 360 Nah ini yang bisa kita cerit Kita cerit 14 dengan 28 dapat 2 14 dengan 28 dapat 2 Kemudian kita kalikan silang 360 dibagi 2 kali 2 adalah 4 Adalah teta 360 dibagi 4 adalah 90 derajat Ini adalah teta Misalnya R nya itu 28 Berarti tetanya ketemu 90 derajat Seperti itu Nah kalian juga bisa bikin asumsi lain Atau permisaman lain Misalnya tetanya 45 derajat R nya berapa Seperti itu dan seterusnya ya Kalian coba sendiri Ya Baik ini pembahasan itu nomor 5 Sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya